hai oke bosku Hai jumpa lagi ya bersama saya di video kali ini saya akan menerangkan sedikit ya ini tentang cara menyambung kapasitor elko ya ini tutorial bagi yang pemula ya saya ambilkan trafonya dulu trafonya menggunakan 10 ampere 10 ampere full 45 volt dan untuk rangkaiannya saya ambil tegangan 40 volt ya dari trafo nah begini wasku di ini ya digi perutnya sudah ada tertulis untuk tanda positif negatifnya ya dan di kapasitor yang positif tuh yang tidak ada tandanya yang negatif yang ada putihnya bosku jadi kalau cuma menyambung ini gampang sekali ya tapi kalau bagi pemula ini ya agak-agak enggak sulit juga oke pindah ke boknya ya bokpor sini ya begini bosku ya cara menyambung kapasitor elko ya dari trafo melalui kiprot dulu dan ke kapasitornya untuk kelanjutannya saya akan membuat video lagi cukup sekian dulu dari saya ya 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 ya